Assalamualaikum, Sobat Football United Ringan amatiran Ala gue Gue ingin ngobrolin kali ini pagi ini Jadi nanti Ini ada uji coba Manchester United Masih dalam rangkaian persiapan untuk musim depan Dimana Manchester United kan memang sudah menyelesaikan tour di Amerika Nah Pertandingan persahabatan ini akan berlangsung jam 18.45 Ini gue ngeliat di flash score ya Jadwalnya tanggal 5 Agustus menghadapi RC Longs dari Perancis Pertandingan akan berlangsung di Old Trafford Nah kabarnya di pertandingan ini nanti Rasmus Hoylun akan diperkenalkan Tapi apakah Rasmus Hoylun akan dimainkan? Menurut gue kok belum ya Karena dari informasi yang gue dapatkan Ya dia belum ikut latihan juga gitu Baru pada tangan dan kontrak kan kayak Kemarin kalau tidak salah atau 2 hari yang lalu sekitar Jadi waktunya masih cukup singkat Tadinya sebenarnya gue harapkan bisa lebih cepat Proses administrasi Rasmus Hoylun bisa ikut latihan bersama tim lebih awal Tujuannya adalah harapan gue ya Ketika menghadapi Longs ini Rasmus Hoylun sudah bisa diturunkan Namun ternyata belum nih Nah pertandingan menghadapi Longs sendiri di Old Trafford Menurut gue akan menjadi sesuatu yang menarik untuk disaksikan tentu saja Melihat persiapan sampai sejauh ini seperti apa Manchester United sudah bisa diperkuat oleh mayoritas tim utamanya Kecuali beberapa pemain yang ada gangguan, cedera Amadiyalu itu yang terakhir Mungkin masih belum bisa bersama dengan Terrell Malaysia Anthony Martial pun juga masih tanda tanya Yang ingin gue nantikan adalah bagaimana skema permainan Mungkin Eric Ten Hag akan menurunkan Mungkin juga dari babak pertama ya Pemain-pemain yang memang diproyeksikan Akan menjadi pemain inti Menurut gue dengan amatiran Akan diturunkan duluan Lalu juga bagaimana formasi Di beberapa pertandingan Di Amerika ya kan Formasi ini 4-2-3-1 Artinya sama kayak musim lalu Namun kadang juga bertransformasi menjadi 4-1-4-1 atau bahkan 4-2-4 Ada beberapa hal atau beberapa posisi yang ingin gue perhatikan Ya itu adalah posisi Mason Mount Katakanlah di dalam formasi 4-1-2-3 Lalu juga posisi lini depan Dan juga posisi lini belakang nih Terutamanya back tengah sebelah kanan Gue Ini bukan gue perkirakan Tapi gue harapkan Mungkin Sobat Football Nanti akan Beberapa berkomentar Kenapa kok Gue ingin Pemain ini-ini-ini yang diturunkan di 3 titik ya Kalau melihat Secara keseluruhan Oke Andre Onana Lalu di kanan gue berharap Diogo Dalot Yang gue lihat juga tampilannya Impresif Terutama di pertandingan-pertandingan terakhir Lisandro Martinez Luke Shaw Casimero tentu saja Bruno Fernandes Yang diduetkan dengan Mason Mount Nah Mason Mount ini gue ingin lihat Bagaimana Dia Bisa lebih nyetel lagi Di posisinya Double Double 8 Double 8 Bersama dengan Bruno Fernandes Gue Masih melihat Inkonsistensi permainan dari Mason Mount Dan ini yang gue harapkan Ketika nanti dia bermain di depan Pendukung Manchester United Artinya di 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 Ultrafort ya Dia bisa lebih Bagus lagi penampilannya Lalu di kanan Anthony Dikembalikan lagi di posisi Aslinya dia Di posisi kanan ya Setelah sempat beberapa pertandingan Dimodifikasi ke kiri Dan di kiri gue harapkan Marcus Rashford nih Bermain di posisi terbaiknya Gue Pengen melihat ya Bagaimana Sayap Manchester United Marcus Rashford dan juga Anthony Ketika memang Dimainkan di Sama-sama di posisi terkuatnya Di depan Jaden Sancho Ya karena Rasmus Soilun Seperti dikatakan tadi Belum bisa diturunkan Anthony Martial Nampaknya juga Masih ada gangguan Pemain muda Secara realistis Menurut gue Belum akan jadi tumpuan Untuk musim depan Eric Tenha Berulang kali Menempatkan Jaden Sancho Di posisi False 9 Gue Ingin melihat Progresnya seperti apa ini Memang Bukan sebagai proyeksi Pemain utama Jelas Karena Jaden Sancho Di pertandingan-pertandingan Sebelumnya Gak maksimal Tapi paling tidak Style-nya itu Seperti apa Style bukan secara Individu Tapi secara Kolektif Karena yang Menurut gue sih Nanti akan ditempati Oleh Hoylun Posisi ini Tapi gue Pengen lihat Skema mainnya Dengan Pemain-pemain tadi Yang gue sebutkan Itu seperti apa Mengandalkan Transisi yang cepat Mengandalkan Pergerakan pressing Yang rapi Dimulai dari lini Belakang lawan Jangan lupa RC Longs ini Kalau gue lihat Musim lalu Dia Di Liga Liga kompetisi Di Perancis RC Longs ini Berada Di Posisi kedua Mereka ini Berhasil Finish Di Peringkat Kedua Musim lalu Di bawah Peje Bahkan Dengan Selisih Hanya Satu poin Artinya Apa Memang Tim ini Punya Potensi Untuk Menyulitkan Dan menurut gue Tim-tim kuda hitam Seperti ini Dalam tanda kutip Tentu saja Dia juga akan Bermain di Kompetisi Eropa Karena Dengan Finishnya Dia di Peringkat Kedua Ini kan Dia akan Bermain di Group stage Champions League Ya bisa saja Dia akan Satu grup Dengan Manchester United Artinya Tim-tim Seperti ini Ini juga Wajib Diwaspadai Dan Gaya permainannya Pun juga Menurut gue Eksplosif Dan Penuh kejutan Manchester United Harus waspada Oh ya Satu lini Yang harus Gue bahas Karena gue Lingkari Disitu Harry Maguire Kenapa kok bukan Rafael Varane Begini Rafael Varane Kita semua sudah tahu Penampilannya Seperti apa Biasanya Dia ini Gangguannya Ada di fisik Dia punya Membaca Permainan bagus Membaca Pergerakan Lawan juga Oke Kemampuan Defensifnya Nampaknya Memang akan Menjadi Pilihan utama Dengan Lisandro Martinez Gak ada masalah Lindelof pun Juga demikian Menurut gue Cenderung oke Nah Maguire Musim ini Dengan Dicopotnya Ban Kapten Lalu Lalu juga Bagaimana Dia Nampaknya memang Sudah Di plot Bukan jadi Pilihan utama Bagi Lini pertahanan Manchester United Oleh Eric Tenha Tapi Manchester United Memasang harga tinggi Untuk Harry Maguire Dan ini menyulitkan Dalam tanda kuntip Untuk tim-tim Yang ingin mengambil Harry Maguire Wesem contohnya Yang tawarannya Ditolak oleh Manchester United Tawalan pertamanya Karena terlalu rendah Nilainya Disitu gue ingin melihat Bagaimana penampilan Dari Harry Maguire Dengan situasi yang baru Di hadapan Publik sendiri Di Old Trafford Akankah dia bisa tampil Tanpa Beban ya Secara psikis Dia bisa lebih lepas Karena ini penting Penting Kenapa penting Oke Gue Paham Gue juga sering baca komentar Terima kasih komentarnya Sebuat Pupul United Banyak yang mengatakan Ah Maguire ini Kacau Blah 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 Harus dijual saja Itu kan harapannya Tapi kenyataannya Sampai dengan saat ini Masih belum Dan kalau seandainya Sampai bursa transfer Tidak ada yang mengambil Harry Maguire Artinya apa? Artinya dia akan stay Artinya lagi Apa? Dia akan jadi bagian squad Artinya lagi Apa? Dia akan Punya potensi besar Dimainkan oleh Eric Tenah Di beberapa pertandingan Dan ketika dia dimainkan Tanpa ada persiapan Karena mungkin banyak fans Yang mengatakan Menurut gue ya Saya rekan amatiran Jangan dimainkan Harry Maguire Sudah begini Tapi kenyataannya Kalau dia tetap stay Dia bagian dari squad Dan dia Ada situasi Dia harus bermain Mungkin Lindelof Akumulasi Farhan Sidra Dan dia tidak pernah Di uji cobakan Akan menjadi Bencana Akan jadi masalah Bagi Manchester Sehingga gue ingin melihat Dia dimainkan di Back tengah Sebelah kanan Dimana menurut Eric Tenha Di posisi inilah Harry Maguire Bisa lebih nyaman Dalam tanah kutip Dibanding dengan Bermain di posisi kiri Lalu juga bagaimana Dia berintegrasi Dengan lini pertahanan Manchester United yang lainnya Oke Diogo Dalot Farhan Eh Farhan Sepalisando Martinez Luksho Andre Onana Yang di beberapa Kesempatan yang lalu Di pertandingan uji coba Nampak Apa ya Ada Ya Peringatan yang cukup keras ya Terhadap Harry Maguire Yang menurut Andre Onana ini Hal yang wajar Yang sangat normal Dilakukan Dan menurut gue pun Juga demikian Tidak ada hal yang Dalam tanah kutip Terlalu aneh Justru ini harus dilakukan oleh Seorang Penjaga gawang Bukan hanya ke Harry Maguire Tapi juga ke pemain lain Artinya terus melakukan komunikasi Karena mereka ini kan Satu unit Nah Satu unit inilah Menurut gue yang juga penting Bagaimana Pertahanan ini kan Digalang secara bersama Memang Gue akui juga Dan gue Apa namanya juga Gue melihat ya Memang masih banyak Kekurangan dari Harry Maguire Tapi sekali lagi Gue Kenapa gue pengen melihat Harry Maguire dimainkan ya Bahkan dari awal Karena itu tadi Ada faktor Kemungkinan Dia tetap akan stay Di Manchester United Dan kalau dia stay Di Manchester United Dia akan menjadi bagian squad Dari Manchester United Dan dia kalau menjadi bagian squad Dari Manchester United Ada peluang juga Untuk dimainkan Dan ini harus Diuji cobakan Menurut gue Karena jangan sampai Dia tidak pernah diberikan Menit bermain Atau sangat tipis sekali Sangat minim sekali Terutama di Uji Coba Lalu ada situasi Ada kondisi Dimana Manchester United Harus memainkan Sang pemain Dan Ya Integrasinya tidak bagus Adaptasinya masih jelek Manchester United Yang akan kesulitan Ketika kompetisi resmi Sudah berjalan Secara keseluruhan Menang kalah Jadi nomor 2 Nomor 3 Buat gue Nomor pertama adalah Bagaimana Gue ingin melihat Manchester United Tampil lebih rapi Tampil lebih bagus Dibandingkan dengan Pertandingan terakhir Ketika menghadapi Borussia Dortmund Yang sebenarnya Di babak pertama Menggunakan tim kedua Tampil oke Tapi Ada kehilangan fokus Di beberapa momentum Dan Manchester United Kebobolan 2 goal Yang sangat mudah Bahkan goal ketiga pun Menurut gue juga itu Kehilangan fokus ya Dan gue harapkan Ini tidak terjadi Di pertandingan Menghadapi R.C. Longs Kurang lebih demikian Preview Uji coba Manchester United Bagaimana Mursobat football United Apa yang diharapkan Siapa saja yang Ingin diturunkan Bisa drop di kolom komen Siapa saja yang Ingin dilihat Di pertandingan nanti Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh